Salah satu sorotan dalam kunjungan Raja dan Ratu Belanda ke Indonesia adalah penyerahan keris Kayinogo Siluman kepada pemerintah Indonesia. Keris ini diakini milik Pangiran Diponegoro yang disita penjaja Belanda di penghujung Perang Jawa tahun 1830-an. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!